Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkak Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada 4 produk nih. Langsung kelihatan ya di atas meja. Ini tuh produk gaming atau bisa juga produk streaming dari Aukey. Yang pertama ada keyboard mechanical gaming KMG16. Terus ada mouse gaming juga nih, GMF4. Nah terus udah ada headset gamingnya juga, GHX1. Dan yang terakhir ada webcamnya nih, PCLM1E. Intinya keempat produk ini bisa membantu kalian untuk bermain game. Dan juga sekalian streaming nih, karena ada webcamnya kan. Dan juga nih, mereka friendly banget untuk di harganya. Kualitasnya kayak gimana? Masuk aja ke videonya. Nah kita lihat dulu nih, untuk harganya di official Mobix ID Store. Oh iya, buat kalian yang pengen lebih tahu tentang Mobix ini, kalian bisa follow Instagramnya. Nah kalau untuk keyboardnya itu harganya di Rp420.000an. Kalau untuk yang mouse-nya itu di Rp300.000an. Kalau untuk headset gamingnya dan juga webcamnya itu harganya sama, di Rp270.000an. Seperti yang saya bilang tadi kan, harganya nggak akan nyiksa kantong kalian. Nah linknya bakal di deskripsi ya, buat kalian yang tertarik. Kita mulai dari keyboard mechanical KMG16. Ini keyboard mechanicalnya menggunakan Aukey Blue Switch. Baru denger sih ya, mungkin pertama kali juga nih, Aukey menggunakan switch-nya sendiri. Dan kalau untuk jumlah kiss-nya udah Rp104.000an. Jadi dia udah lengkap banget. Oh iya, buat yang pengen tahu suaranya. Dia seperti blue switch pada umumnya sih. Dia terdengar clicky dan juga untuk bouncing-nya masih enak kok. Untuk bahannya sendiri dia ABS ya. Dan kalian lihat di atas arrow ini ada logo Aukey-nya. Nah dia tuh yang tipe sampingnya tuh kayak nggak ada penutupnya. Jadi kalau kalian lihat dari samping tuh langsung kelihatan untuk si switch-nya di dalam. Ya buat yang kayak saya agak corok, mungkin agak takut ya kalau debu masuk. Tapi selama kalian rawat, ya bakal aman-aman aja kok. Oh iya, untuk kiss-nya sendiri diklaimnya sampai 50 juta klik. Ya saya sih nggak pernah sampai nyobain 50 juta klik ya. Dan kalau untuk RGB-nya, itu di semua kiss-nya. Dan dia tuh ya rainbow gitu ya warnanya. Jadi dari ujung sampai ke ujung itu berwarna-warni gitu. Ya makanya dibilang rainbow juga kan. Dan kalian bisa mengatur untuk efek-nya sendiri atau brightness-nya. Dan juga untuk speed-nya. Jadi nggak yang hanya cuma nyala doang gitu. Menggunakan USB 2.0, dia tinggal plug and play. Bisa untuk Windows 7, 8, 10, Mac OS, dan juga Linux. Sayangnya sih kalau untuk kabelnya sendiri dia nggak braided. Tapi udah kerasa cukup kuat kok. Saya coba tarik-tarik gitu, dia udah cukup enak. Walaupun saya pribadi sih agak takut ya kalau yang untuk di bagian keyboard-nya ini. Karena beberapa hari ini saya cobain pake ini, kabelnya tuh agak miring gitu. Dan sekarang dia agak jadi miring gitu ya. Nggak yang kayak mau kecabut atau kebuka juga. Tapi agak-agak takut aja. Oh ya untuk panjang kabelnya sendiri dia 1,6 meter. Dan udah dibilang anti-ghosting nih untuk kiss-nya. Jadi bisa dibilang selalu akurat gitu kalau untuk si kiss-nya ini. Tapi kalau dari pengalaman saya sih nggak selalu ya. Ada beberapa kali ketika saya lagi main game yang butuh cepat gerakannya. Itu masih kerasa kadang-kadang dia tuh sedikit ya lemot gitu. Nggak yang kerasa banget. Tapi beberapa kali kejadian tuh saya kayak, oh ini kayak gini sih gitu. Nggak yang sering tapi ketika saya lagi main. Pokoknya kadang-kadang kerasa gitu aja tuh. Nih kayak saya udah tekan dari tadi kok kayak agak kurang responsif aja. Tapi memang ketika lagi butuh gerakan cepat sih. Dan itu ketika saya lagi main game. Kalau untuk pakai daily ya untuk cuman ngetik aja. Atau waktu saya cobain lagi ngediting juga. Nggak ada masalah kok untuk kiss-nya ini masih selalu responsif. Oh ya karena dia udah lengkap gini otomatis dia ukurannya panjang ya. Tapi untuk di bagian bawahnya udah ada kaki-kakinya. Jadi kalian bisa naikin untuk dia lebih tinggi gitu. Cuman kalau buat saya tetap saya pakai hand rest gitu atau wrist rest. Karena ya tingginya sih lumayan ya. Dan lebih nyaman aja kalau buat saya. Tapi itu baik lagi kebutuhan masing-masing aja sih. Intinya untuk keyboard mechanical ini udah cukup banget kok untuk dipakai daily. Kalau untuk game semacam casual game gitu masih oke. Kalau kalian memang butuhin gerakannya harus cepat banget. Dan harus dia selalu responsif. Kalau dari pengalaman saya kadang-kadang dia masih kerasa agak sedikit lemot. Tapi nggak yang sampai bikin kesel juga kok. Masih bisa dipakai. Nah sekarang kita ke mouse gamingnya. Ini tuh GM F4. Ini serius dari pertama kali saya keluarin langsung saya suka. Ini tuh dari ukurannya, dari bentuknya. Ini tuh enak banget. Apalagi desainnya ya. Jadi dia tuh simple banget. Dan di bodinya ada logo Aukey. Untuk RGB-nya sendiri itu udah di mouse wheel-nya. Dan juga di bagian bawahnya. Ini tuh mengingatkan saya kalau kayak mobil gitu kita modif. Terus di bagian bawah tuh pakai lampu LED gitu. Cakep sih. Untuk bahannya sama ya. Dia menggunakan ABS juga. Di claim-nya untuk tombolnya ini 20 juta klik. Sekali lagi saya nggak nyobain sampai 20 juta klik. Tapi dari beberapa hari ini dia lebih bagus dibandingkan keyboardnya. Dia responnya lebih oke. Nah kalau untuk jumlah tombolnya sendiri ada 8. Kalau kalian mau matiin RGB-nya tinggal tekan tombol yang di bawah ini. Gampang. Nah lampu indikator yang merah ini. Ini tuh menandakan DPI-nya. GM F4 ini tuh maksimal di 10.000 DPI. Dengan sensor PMW 3325. Kalau polling rate hingga 1000 Hz. Nah yang ini kabelnya udah braided ya. Dan dia panjangnya 1,8 meter. Udah kerasa kuat sih. Udah kerasa enak. Dia menggunakan USB-A juga. Sama tinggal plug and play. Kalau untuk beratnya sendiri ya kira-kira hampir 100 gram gitu. Dan buat saya sih pakenya udah nyaman ya. Saya nggak pernah ngerasa yang terlalu berat atau terlalu ringan. Jadi pas aja. Oh iya selain Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10. Bisa juga untuk Mac OS dan juga Linux. Tapi nggak ketinggalan nih. Udah ada software-nya untuk mouse gaming GM F4 ini. Dan kalian bisa download di websitenya Aukey. Cuman untuk software-nya ini hanya untuk pengguna Windows aja ya. Nah di software-nya ini yang pasti kalian bisa atur untuk profile. Jadi misalkan ada beberapa pengguna. Kalian bisa punya profile masing-masing. Terus bisa custom juga untuk si tombol-tombolnya. Dan juga udah bisa makro editor. Nggak ketinggalan untuk mengatur DPI-nya, lightning-nya, sensitivity, scrolling speed, double click speed, dan juga polling rate-nya. Nah pengalaman saya pake si mouse ini nggak ada masalah. Serius enak-enak aja. Saya mau main game, saya mau lagi daily aja. Hasil buka YouTube, lagi ngedit. Ini udah oke banget. Saya selalu lancar. Bahkan ketika saya lagi main game, saya butuh gerakan cepat. Dia masih bisa mengikuti. Walaupun tetap bisa saya bilang untuk level akurasinya tidak di level yang udah pro ya. Ini masih di kelas casual gaming. Ya masih sesuai harganya kok. Dan juga untuk si tombol-tombolnya ini selalu responsif. Dan kalau untuk buat tangan saya sih, untuk nge-reach-nya masih oke. Masih nyantai nggak yang harus gerakan tangan saya harus kayak gimana-gimana. Masih seperti mouse pada umumnya. Apalagi serius, tampilannya saya suka banget. Dia simple berwarna hitam gini. Apalagi dengan LED RGB-nya ini di bagian bawah. Mengitari mouse-nya gitu. Serius, cakep. Oke, sekarang kita ke webcam-nya nih. PCLM1E. Udah support tampilan HD 1920x1080. Materialnya ABS juga. Untuk panjang kabelnya di 1,8 meter. Dia menggunakan USB-A. Dan kalian tinggal plug and play juga. Mau di Windows, Mac OS, atau Linux udah bisa. 2,0 megapiksel. Viewing angle-nya 65 derajat. Focus distance-nya 0,3 sampai 5 meter. Untuk sensornya, 1 per 2,9 CMOS image sensor. Kalau untuk resolusi sendiri, dari 240-30 frame per second. Sampai ke 1080-30 frame per second juga. Dan oh ya, udah ada built-in mikrofonnya. Kita cobain aja. Nah, sekarang kalian langsung melihat untuk hasil rekaman videonya. Ini saya langsung recording ke laptop gitu. Dan ini mikrofonnya juga langsung saya pakai. Jadi kalian bisa dengar untuk langsung hasil suara mikrofonnya. Oke, gimana nih? Ini saya recording-nya itu ke 1080-30 frame per second. Jadi cukup lah ya kalau untuk streaming. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa ini kita pakai lampu di studio. Jadi kalau misalkan lampu kalian berbeda ya, pasti hasilnya agak berbeda juga. Ya kalau bisa saya bilang, opini saya sih agak sedikit harsh. Tapi sekali lagi kalau hanya sebatas untuk webcam dan misalkan untuk streaming kan biasanya yang main gamenya tuh mukanya kecil doang gitu. Kotak di ujung gitu kan. Ini masih cukup kok bisa dibilang untuk AUK PCL 1ME ini. Nah, yang terakhir ada headset gaming. Ini tuh versi GHX1. Dan ini kalau kita bicara build quality dulu deh. Ini tuh kerasa agak standar ya. Jadi bisa dibilang kalau build quality-nya saya sih masih ngerasa ini ya nggak seperti harganya banget. Ya cukup lah kalau untuk kita bahas masalah build-nya ya. Cuman kerasa agak-agak yang nggak terlalu kokoh aja. Walaupun ketika saya tarik-tarik kayak gini sih masih kuat ya, masih oke juga. Dan juga kalian bisa tarik di sini untuk mengatur ukuran buat kepala kalian. Nah, kalau untuk padding-nya sendiri di bagian headband dan juga di earcup-nya. Ini dari kulit synthetis gitu. Tuh, kerasa nyaman sih ketika saya pakai udah kerasa empuk. Jadi nggak yang bikin gatel atau kayak gimana-gimana. Dan juga untuk si GHX1 ini dia tuh bertipe over ear. Tapi ketika saya pakai masih kena sedikit di ujung-ujung telinga. Tapi itu pastinya banyak lagi dari ukuran telinga kita masing-masing ya. Untuk passive noise oscillation nggak yang bagus-bagus banget. Jadi tetap kerasa masuk untuk suara sekitar. Dan kalau untuk masalah panasnya sendiri. Ketika saya pakai sampai 3 jam gitu baru mulai kerasa anget aja. Nggak yang sampai saya pernah kepanasan terus keringatan banget. Nggak kok. Dan kalau kita bicara fitting. Saya pakai sampai berjam-jam masih kerasa nyaman kok. Dalam arti untuk clamping-nya dan untuk di bagian atas. Nggak ada tekanan yang bikin saya jadi nggak enak gitu. Jadi nyaman ketika dipakai sampai lama sekalipun. Dan juga kalau untuk mikrofonnya ini. Dia kan bisa diatur untuk posisinya. Jadi ketika kalian nggak pakai kalian bisa pindahin untuk ke mikrofonnya ini ke bagian sisi. Jadi kalian bisa sambil ngemil gitu misalkan. Nah kalau untuk kabelnya sendiri dia udah braided. Panjangnya 2,2 meter. Dan ada remote-nya nih. Di remote-nya ini kalian ada mouse wheelnya. Kalian bisa mengatur volume. Dan juga ada untuk switch di sini. Ada on-off. Itu tuh untuk mute atau unmute mikrofonnya. Jadi nyalain atau batin mikrofon bisa dibilang. Oh iya cuman dia menggunakan USB-A dan juga 3,5 mm. Jadi ketika saya cobain nih. Dikasih sih kayak converter yang untuk ke input-output gitu. Untuk yang suaranya. Jadi untuk yang mikrofon dan yang ke speaker gitu. Dan ketika saya cobain tanpa saya colokin USB-A-nya. Dia bisa dipakai tapi dengan RGB-nya mati. Atau lampu RGB-nya mati. Dan ketika saya cuman pake si USB-A-nya. Nggak pasang si 3,5 mm-nya. Itu RGB-nya nyala. Tapi dia kayak nggak mau ke-detect di komputer. Ataupun laptop pada saat saya cobain. Jadi ya bisa dipakai tanpa RGB. Tapi kalau kalian mau nyalain RGB-nya doang. Nggak usah dipakai untuk headphone-nya. Bisa juga. Nggak yang bikin ribet banget sih. Cuman ya kalau memang bisa dengan satu aja USB. Atau dengan 3,5 mm aja. Mungkin akan lebih nyaman kali ya. Kalau buat saya sih kayak gitu. Tapi dia tinggal plug and play ya. Jadi ketika kalian pasang di komputer. Atau di laptop. Itu dia akan langsung ngedetect. Dan bisa langsung dipakai. Nah selain untuk di Windows. Bisa untuk Mac OS. Dan juga Linux. Dan juga tablet. Dan juga smartphone. Kalau untuk LED RGB-nya sendiri. Ada di bagian luar earcup-nya. Cakep sih. Walaupun nggak bisa terlalu diutak-atik ya. Maksudnya ya dibiarin aja kayak gitu. Tapi dia yang kayak berwarna ya rainbow gitu juga. Jadi guante-ganti tuh warnanya. Dan itu kayak gerak aja gitu. Nggak yang cuman plain dim aja. Dan di tengah-tengahnya ada logo. Oke. Jadi kalau untuk desain sendiri. Saya udah bisa bilang. Suka sih dia terlihat simple aja. Dengan warna hitamnya. Paling kalau buat saya. Sayangnya mikrofonnya ini nggak detachable ya. Jadi ketika lagi nggak dipakai. Memang harus dipinggirin doang. Nggak bisa dicabut dulu. Oh iya. Di bagian luarnya juga ada satu LED-nya ya. Jadi ketika LED ini nyala. Di bagian ujung mikrofonnya nyala juga. Nah untuk mikrofonnya ini diklaim juga ada noise cancellation. Kita cobain aja. Nah saya udah pake nih. Untuk headphone-nya dan mikrofonnya udah saya nyalain juga. Saya recording ke laptop. Pake software Audacity gitu. Nah kayak gimana nih. Untuk hasil suara mikrofonnya. Cek-cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalian langsung dengerin hasilnya. Ini kita di studio. Ada AC yang nyala. Terus ada kipas dari lampu. Tapi kalau saya lihat dari grafiknya sih nggak sampai masuk ya. Tetap suara saya yang lebih utamakan. Dan juga karena mikrofonnya dekat juga kan. Sama mulut. Jadi memang masih kedengaran cukup jelas. Tapi ketika saya lagi main sama temen saya nih. Saya cobain pake Discord gitu. Dia bilang ketika mikrofon saya lagi saya turunin dikit aja. Ini hasilnya langsung kerasa udah beda. Dia bilang kok volume-nya jadi lebih kecil sih. Ketika saya naikin lagi baru dia bilang. Nah ini baru enak nih untuk suaranya. Oke tadi kalian udah dengerin tuh hasil suara dari mikrofonnya. Kalau menurut saya sih memang agak kerasa sedikit naik ya. Untuk si bagian treble-nya. Terutama ketika ada rupes kayak gitu. Jadi ketika saya cobain juga main sama temen saya. Dia bilang saya masih cukup enak ya. Masih kerasa cukup netral untuk suaranya. Nggak terlalu berat ke bass. Nggak terlalu berat ke treble. Dan juga saya pake Discord gitu kan komunikasinya. Jadi ada bantuan noise cancellation dari Discord-nya sendiri. Tapi ketika memang saya lagi diem. Dia bilang cukup bagus. Kalau dalam arti suara sekitar ini nggak terlalu ketangkap. Kalau untuk pickup pattern dari mikrofonnya ini. Dia omnidireksional. Jadi akan menangkap suara dari segala arah. Tapi seperti saya bilang tadi ketika lagi main sama temen. Dia nggak yang sampai keganggu sama suara sekitar. Ya memang sih saya mainnya juga ya dalam rumah gitu kan. Dan nggak terlalu ribut. Tapi ketika saya lagi misalkan ada suara bising, ngotor lewat kayak gitu. Dia nggak kerasa kok. Dalam arti dia nggak sampai notice. Oh ya saya tanya juga sama temen saya. Kalau saya pake streaming misalkan dengan mikrofon ini kayak gimana. Dia bilang cukup-cukup aja sih. Apalagi untuk di beginner gitu ya. Kalian masih mau ngeluarin dudnya tuh yang dikit-dikit aja dulu. Yang baru nyoba-nyobain streaming misalkan. Ini udah cukup kok. Ya nggak dibilang yang bagus. Tapi nggak jelek. Kalau untuk drivernya berukuran 55 mm. Suaranya kalau yang dari saya rasain ini memang masih agak berat ke treble tadi juga. Jadi kadang-kadang untuk suara yang di frekuensi tinggi ini masih kerasa sedikit nusuk. Terutama untuk diada huruf-huruf S yang kayak gitu tuh kayak berlebihan. Tapi nggak sampai yang mengganggu kok. Nah kalau yang untuk pecinta bass. Pengen bassnya naik banget. Saya nggak ngerasa dia banget-banget ada powernya sih. Cuman cukup-cukup aja ketika dengerin lagu EDM misalkan. Tapi kalau dengerin lagu pop. Ya masih kerasa kayak natural aja gitu. Jadi kayak netral. Jadi nggak yang terlalu berat kemana-berat kemana. Yang penting semuanya keluar dengan clear. Dan itu ketika saya lagi dengerin musik ya. Ketika saya lagi nonton film. Saya cobain juga nggak yang sampai wah banget. Apalagi kayak bioskop nggak. Tapi masih cukup juga. Ya kalau misalkan kalian pengen yang ketika film action. Atau nonton film superhero. Pengen yang suara redakan. Jaduh itu keren banget rasanya gitu. Efek suaranya. Ya yang pastinya nggak dapet ya. Itu udah harus yang surround. Karena ini kan hanya stereo aja. Nah kalau untuk di main game sendiri. Ketika ada suara langka. Atau ada suara tembakan. Jarak dan asalnya ini udah bisa. Saya identifikasi ya dari si suaranya aja. Cuman memang tidak kerasa yang seperti surround. Pastinya ya. Yang untuk posisinya lebih detail lagi. Tapi tetap untuk kanan kirinya. Nggak yang khasnya asal kanan kiri doang gitu. Untuk serong ke depan. Belakang juga itu udah bisa kerasa. Dan udah bisa membantulah. Ketika lagi bermain game. Walaupun ketika lagi ada suara. Yang lagi misalkan lagi keadaan perang. Itu suara may banget. Atau pake skill yang efek suaranya ini. Bertubi-tubi keluar terus-terusan. Memang kerasa efeknya ini. Dia jadi kerasa sedikit distorsi. Dan juga detailnya ini. Dia nggak bisa keluar. Jadi kayak suaranya itu saling tuburkan gitu. Tapi masih wajar kok. Kalau untuk di level harganya. Toh ketika memang lagi suasana. Yang nggak segitu ribetnya. Ketika kalian main game yang santai-santai aja. Ini masih oke banget. Masih cukup kok untuk suara. Detailnya dan vibe-nya masih kerasa. Cuman kalau untuk suara pastinya beda-beda ya. Untuk suara kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it though. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Let's just break it down. To you and me uptown. Dancin' all around till the disco ball pops. But I have to... Life support incoming. Oke tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan nggak akan sama 100%. Seperti kalian langsung pake headset-nya. Nah kesimpulannya untuk 4 produk Aukey ini. Ini lebih fokus ke gaming dan juga untuk streaming ini. Karena ada untuk webcam-nya. Ya memang kalian bisa pake juga untuk selain streaming. Untuk gaming pastinya ya. Jadi misalkan lagi meeting. Atau ya lagi kangen-kangenan aja sama siapa gitu kan. Jadi kalian video call. Tapi yang jelas bisa saya rekomen kok. Untuk ke 4 produk ini. Apalagi kalian untuk yang di level beginner. Yang pastinya kalau kalian udah di level profesional. Nggak ya. Kalian udah harus ngecek ke kantong lebih dalam lagi. Kalian harus bayar yang lebih oke lagi. Untuk dapet kualitas yang lebih baik. Ini memang untuk di kualitas budget. Dan juga kalau kalian tanya untuk streaming kayak gimana. Bisa saya rekomen. Tapi hanya untuk di level beginner aja. Nah kalau buat saya pribadi. Tanya kalau dari 4 produk ini. Yang saya nggak suka apanya nih. Kalau mouse nggak ada. Webcam juga nggak ada. Kalau keyboard tadi yang kadang-kadang agak sedikit lemot. Tapi ya kadang-kadang doang kok. Nggak yang sering. Kalau untuk headset gaming-nya. Masih kerasa build-nya yang kurang oke aja. Oke itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan produk-produk ini. Link-nya bakal kita taruh di deskripsi. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Sub indo by broth3rmax